Intro Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Kepulauan Riau menggelar Zikir Akbar dan Maulidu Rasulullah SAW dalam rangka perayaan Hari Amal Bakti Kemenak RI yang ke-73 pada Senin 31 Desember 2018 lalu. Istiqhosa yang digelar di halaman kantor Kemenak Sekupang, Kota Batam ini dihadiri sekitar 1.500 jamaah pengajian se-Kota Batam. Pada kesempatan ini juga dilakukan doa bersama serta penggalangan dana bantuan untuk para korban bencana tsunami di Banten dan Lampung. Kepala Kantor Kemenak Kota Batam, Erizal Abdullah mengatakan dengan berbagai kegiatan yang digelar, diharapkan akan lebih meningkatkan terjalinnya komunikasi yang terbaik antara umat beragama. Momentum kegiatan ini, pertama tentu kita mengharapkan ada terjalin silaturahmi yang baik antara semua umat beragama. Kemudian terjalin koordinasi yang baik dengan semua pejabat dan lain-lain. Sehingga urusan juga jadi lebih lancar dengan koordinasi yang baik. Selain Zikir Akbar, terdapat 10 lagi kegiatan yang digelar pada Hut Kemenak ke-73 ini. Di antara yang sudah dilaksanakan adalah Anjang Sana Kelapas Barelang, Perkemahan Pelajar Lintas Agama, Donor Darah, Turnamen Tenis Meja, Badminton, Bola Voli, dan Catur. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Terima kasih.